Hola amigos parantos kumaha damangos, balik lagi di Geekin Movie Dan ini adalah part akhir dari Digimon Ghost Game yang udah keluar 30an episode Dan karena statusnya masih ongoing dan kita harus nunggu episode-episode selanjutnya tayang Maka dari itu besok kita akan ganti anime lain guys Oke gak pake banyak cakap lagi, mending langsung simak aja videonya Tapi seperti biasa, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian Kalau sekarang bisa numpang wifi tetangga Part ini dimulai oleh Angoramon yang tiba-tiba diserang oleh seekor Digimon Namun saat didekati Angoramon dan Digimon telur yang bernama Digitamamon itu ternyata saling mengenal Dimana dulu, keduanya adalah sahabat yang sangat suka belajar Dan sewaktu di dunia digital, mereka selalu mempelajari tentang Digimon bersama-sama Digitama lalu berkata sejak ke dunia manusia ia selalu bersembunyi Karena ia sama sekali gak mengetahui tentang para manusia Karena di dunia digital pun gak ada yang bisa mereka pelajari tentang para manusia itu sendiri Mendengar itu, Angoramon berkata jika dirinya selama ini tinggal bersama seorang manusia Bahkan gak hanya dia, karena Gamamon dan Digimon juga seperti itu Si Digitama yang sangat tertarik mempelajari manusia gak sabar ingin bertemu dengan Ruli Hiro dan juga Kyoshiro Keesokan harinya, Angora pun membawa Ruli menemui Digitama Sementara di lain sisi Hiro dan Kyoshiro bersama Digimon mereka masing-masing Sedang dalam perjalanan untuk menyusul Ruli Balik lagi ke Ruli yang sangat senang bertemu dengan si Digimon telur Terlebih ia adalah teman baik dari Angoramon Digitama lalu bercerita jika ia tinggal sendirian di rumah besar tersebut Dan lalu ingin menunjukkan sesuatu hal menarik yang Digitama bilang ditinggalkan oleh pemilik rumah sebelumnya Yang ternyata rumah itu memiliki banyak koleksi novel langka yang tentu membuat Angoramon sangat tertarik Ruli yang gak terlalu suka membaca lalu diberitahu Digitama jika di lantai dua rumah itu ada banyak koleksi boneka milik penghuni sebelumnya Digitama pun mengantar Ruli ke kamar tersebut dan bener perkataan Sang Digimon Karena disana terdapat banyak sekali boneka walau anehnya tubuh boneka-boneka itu dipenuhi dengan pasir Balik lagi ke Hiro yang menunjukkan foto rumah yang akan mereka tuju Namun Kiyoshiro terlihat ketakutan karena ia bilang rumah itu mempunyai rumor seram Dimana katanya pemilik rumah itu tiba-tiba hilang dan gak bisa ditemukan Mendengar hal itu Hiro pun auto memperingatkan Ruli tentang rumornya Tapi tiba-tiba Digitama terlihat ingin menyerang Ruli Beruntung si Angoramon datang tepat waktu Angoramon langsung membawa Digitama keluar bersamaan dengan datangnya Hiro dan Kiyoshiro di tempat itu juga Angoramon lalu bertanya kenapa sahabatnya itu ingin memakan Ruli Disini Digitama pun bercerita jika dulu saat ia sembunyi di rumah tersebut Digitama ketahuan oleh pasangan pemilik rumah Ia yang ketakutan awalnya cuma ingin memasukkan manusia-manusia itu ke dalam mulutnya Tapi ia malah gak sengaja memakan mereka dan merasakan kenikmatan dari rasa manusia yang dimakannya Disini manusia-manusia yang Digitama makan auto berubah menjadi pasir ya guys Makanya di kamar boneka tadi terdapat banyak pasir Kiyoshiro lalu membawa mereka semua ke dunia digital buatan Hingga ketiga Digimon pun berevolusi dan langsung menyerang Digitama secara bersamaan Walau ternyata sih Digimon telur mempunyai kulit yang sangat keras Karena itu Gamamon pun akhirnya berevolusi ke dalam bentuk naganya hingga ia berhasil menjatuhkan si Digitama Angoramon lalu berbicara pada Digitama dan memintanya untuk menghentikan semua kejahatan Namun si Digitama udah kecanduan memakan manusia dan terus merengek ingin memakan Hiro dan yang lainnya Dan karena sahabatnya itu udah gak bisa diselamatkan lagi dengan sangat terpaksa Angoramon pun menghabisi Digitama dengan tangannya sendiri Sin lalu berpindah pada si Kotaro yang terlihat kegirangan karena mendapatkan boneka dari salah satu idolanya Saat akan kembali ke asram dan melewati sebuah pemakaman Kotaro tiba-tiba didatangi makhluk aneh yang langsung menangkapnya Esok harinya Hiro dan Kiyoshiro yang merasa aneh karena Kotaro gak keluar-keluar kamar lalu mendatanginya Saat itu Kotaro berada di kamarnya tapi yang aneh ia sedang terduduk sambil memakai sebuah topeng Gamamon yang ingin memakai topeng juga auto melepaskan topeng yang dipakai Kotaro Namun yang aneh saat itu wajah si Kotaro udah menghilang dan hanya menyisakan bagian mulutnya aja Hiro yang shock lalu bertanya apa yang udah terjadi dan Kotaro pun bercerita jika ia kehilangan wajahnya di sebuah pemakaman Karena kasus itu Hiro dan yang lainnya pun langsung pergi ke pemakaman yang dimaksud untuk menyelidikinya Tanpa mereka tahu Digimon bernama Asuramon itu ternyata muncul di tempat lain dan mencuri wajah milik seorang pemuda yang sedang bermain basket Di sini diperlihatkan Asuramon bisa memakai wajah manusia yang ia ambil dan mendapatkan kemampuan juga sifat mereka Ia juga ternyata gak bergerak sendiri karena saat itu Asuramon datang dengan seorang Digimon lain yang bernama Kongomon Seekor Digimon bernama Masmon gak sengaja melihat kejadian itu Walau sayang ia kemudian ditangkap oleh Asuramon dan dijadikan pesuruh untuk menunjukkan tempat dimana Asuramon bisa mendapatkan wajah lagi Masmon terpaksa memberitahu jika saat itu Angoramon sedang menyelidiki Asura bersama beberapa manusia di pemakaman By the way Masmon ini temannya si Angoramon ya guys Makanya ia tahu dimana keberadaan Digimon milik Ruli tersebut Keesokan harinya Asuramon pun auto mendatangi pemakaman lagi dimana saat itu Kyoshiro, Ruli dan Angoramon benar-benar berada di sana Asuramon langsung mencuri wajah Kyoshiro dan kemudian menghajar Agoramon yang mencoba melindungi Ruli Hingga gadis itu pun akhirnya bernasib sama seperti si Kyoshiro Si Asuramon yang kabur ke markasnya pun langsung mencoba wajah milik Kyoshiro dan merasakan sensasi ketakutan yang berasal dari sifat si Kyoshiro Sementara saat mencoba wajah Ruli ia merasa sensasi keberanian Dan disini terbongkar Gika Asura mencuri wajah untuk merasakan sensasi dari sifat alami manusia Dan juga kemampuan mereka Karena itu ia jadi ketagihan dan berencana memperbanyak koleksi wajahnya Asuramon lalu membuat kerusuhan di banyak tempat dan mencuri semua wajah manusia yang ditemuinya Hingga di suatu rumah gak sengaja Asuramon melihat pertandingan sepak bola Dan karena disana sangat banyak manusia yang menonton pertandingan tersebut Ia pun berencana pergi ke stadion untuk mencuri wajah Si Masmon yang udah muak dengan perbuatan Asuramon lalu pergi dan melaporkan hal itu pada Angoramon juga Hiro Mendengar hal tersebut Hiro pun bergegas menuju stadion Dan bener aja sesampainya disana si Asuramon udah berada di depan stadion tersebut Hiro langsung membawa Asuramon ke dunia digital buatan yang tentu membuat seisi stadion mendadak sepi Membuat Asuramon marah dan langsung menyerang Pertarungan pun lalu terjadi walau si Kaos Gamamon bisa dijatuhkan dengan sangat mudah Asuramon lalu mengincar Angoramon dan berusaha menghabisinya Beruntung Gamamon berevolusi menjadi Kano Wismon dan bisa menyelamatkan si Angora Keduanya pun lalu beradu kekuatan dimana Sura ternyata sangat kuat Dan bisa mengimbangi si naga membuat Kano Wismon mencapai batasnya dan kembali dalam wujud Kaos Gamamon Asuramon kemudian mengambil wajah Hiro dan saat memakainya ia merasakan perasaan Hiro yang selalu ingin melindungi Tanpa ia tahu Hiro punya sifat gak bisa menolak saat dirinya dimintai tolong oleh seseorang Mengetahui sifat Hiro, Angoramon pun memanfaatkan itu dan meminta Asura mengembalikan semua wajah yang udah ia curi Dan bener aja karena Asuramon gak bisa menolak permintaan Angoramon dan mengembalikan semua wajahnya termasuk wajah si Hiro sendiri Asuramon yang tanpa sadar mengembalikan semua wajah lalu mengaku kalah dari sifat si Hiro Hingga Angoramon mengajak Asura dan Kongomon bergabung dengan perkumpulan mereka Dan gak diduga Asuramon pun menerima ajakan tersebut Keesokan harinya Hiro pergi bersama Ruli, Aoi dan juga Mikan Dimana para gadis membicarakan salah satu teman Aoi yang bernama Kayono Yang katanya gadis itu tiba-tiba menghilang dan gak masuk sekolah selama satu bulan Dimana ternyata Aoi ini adalah teman Kayono sejak mereka masih duduk di sekolah dasar Dan dengan membicarakan si Kayono Aoi pun ingin berkunjung ke rumah gadis itu untuk melihat keadaannya Berpindah pada si Kayononya sendiri yang ternyata saat itu sedang memandangi foto teman-temannya Dan membenci mereka karena gak ada satupun yang datang menjenguknya terlebih Aoi yang Kayono anggap sebagai teman dekatnya Tiba-tiba terdengar suara dari dalam lemari yang ternyata adalah dua ekor Digimon berbentuk boneka yang ingin mengajak Kayono bermain Gak lama terdengar suara ayah si Kayono dimana Kayono ini sangat membenci ayahnya itu Dan mengetahui hal tersebut para Digimon yang ingin menjadi teman si Kayono auto merubah si bapak menjadi sebuah boneka Sementara sang ibu diancam agar gak melaporkan kejadian itu pada siapapun Bukannya bersedih karena ayahnya udah diubah jadi boneka Kayono malah asik bermain Dengan dua Digimon jahat dan ketagihan merubah siapapun yang datang ke rumahnya menjadi boneka Termasuk guru sekolah yang menjenguknya, guru les bahkan seorang pengantar pinsa Keesokan harinya sepulang sekolah Aoi ternyata menjenguk Kayono seorang diri Kayono nampak dingin pada Aoi dan terungkap jika ia marah karena Aoi terlihat senang berteman dengan Ruri Yang adalah anak populer di sekolah mereka Mendengar itu Aoi pun mengajak Kayono bermain bersama dengannya dan juga Ruri Namun ia lalu dihampiri oleh dua Digimon jahat yang gak mengizinkan Aoi berteman dengan Kayono lagi Kayono lalu memberitahu Aoi jika ia udah merubah guru mereka menjadi sebuah boneka Hingga akhirnya Aoi pun bernasib sama dengan gurunya tersebut Kayono yang ketagihan membuat orang-orang jadi boneka pun berencana menembarkan teror itu ke kota Sang ibu coba menghalangi niat jahat puternya tersebut Namun ia pun akhirnya diubah menjadi boneka juga Setelah Kayono pergi Ruri malah datang ke rumahnya karena ia mengkhawatirkan Aoi yang gak menjawab pesan juga teleponnya Saat masuk ke kamar Kayono Ruri hanya menemukan tas milik Aoi dan segera melaporkan hal itu pada si Hiro Balik lagi pada Kayono yang udah memulai terornya di kota hingga ia gak sengaja bertemu dengan Kiyoshiro juga Jellymon dan merubah mereka juga Sementara itu Ruri dan Anggora gak sengaja melihat seekor Digimon boneka yang terlihat melambaikan tangan pada keduanya Yang ternyata Digimon berwarna kuning itu menuntun keduanya ke tempat si Kayono berada Hiro yang ditelepon si Ruri pun akhirnya tiba di sana juga dimana Kayono langsung menunjukkan boneka yang ia buat dari si Aoi Gamamon langsung menyerang dan berhasil jatuhkan bersamaan dengan Ruri yang mengubah tempat itu jadi dunia digital dan meninggalkan Kayono sendirian di dunia nyata Hingga gak diduga Digimon kuning yang menuntun Ruri tadi menemui Kayono dan memasukkan gadis itu ke dalam gelembung ciptaannya Dimana dengan gelembung itu Kayono dan Digimon bernama Monzaemon bisa tiba di dunia digital buatan walau keduanya gak terlihat oleh Hiro dan yang lainnya Disana Kayono mendengar perbincangan dua Digimon jahat yang ternyata mau berteman dengan Kayono hanya untuk memanfaatkan gadis itu untuk kesenangan mereka sendiri aja Kayono pun dikembalikan ke dunia nyata dan akhirnya menyadari kesalahan yang ia buat Sementara Monzaemon membantu si Gamamon dan berkat boneka beruang itu Gamamon yang kemudian berevolusi dalam bentuk naganya berhasil mengalahkan dua Digimon jahatnya Setelah dikalahkan kedua Digimon jahat pun berdamai dengan Hiro dan yang lainnya Hingga semua boneka pun dikembalikan jadi manusia lagi dan part ini pun berakhir Oke karena videonya udah abis gue gondur-undur dan gak yakin movie pamit Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya Bye bye